musik selamat datang di Indonesia mari kita sambung tempat bangkit pendiri untuk Bapak JT Jainal ABD assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk berbagi pengalaman saya sebelumnya memperkenalkan diri nama saya Jizizir Al-Bidin kampung dari Singaparna Jelengah ya pendidikan saya alhamdulillah SD kelas 2 tidak tamat pak latar belakang supir kontenar saya merasa menyesal masuknya di CAIR, taunya CAIR kenapa tidak dari dulu padahal CAIR berdirinya itu tahun 1975 waktu itu saya tahun 83 jadi supir kontenar bisa punya penghasilan 1 juta sementara Pak Tuan Negeri 83 punya gaji 700 supir 1 juta makanya dia turun wajah jelek laku sama perubahanmu tuh supir dulu ya namanya supir setiap pengkolan pak siapa sih namanya perbuan yang gak seneng sama supir lho Pak Tiga alah bukan negeri satu juta sehari Pak Tuan Negeri 700 ribu sebulan bingung kan makanya dulu pak namanya punya perempuan digorein apa supir gak pak saya melihat nabung selama 5 tahun takutnya besok lusak menikah dunia dapet 21 juta itu aja saya tidak ngeliatur lho makanya banyak orang disuruh nabung di CAIR nyikir lihat lama katanya nabungnya 5 tahun eh orang sombong segera kayak orang tahu umurnya mau 5 tahun buatin besok juga mati itu aja jadi kalau orang diajak nabung di CAIR sulit berarti orang sudah sombong dianggapnya usia mau kuat saya diperkenalkan ini dengan Bapak Merah Alhamdulillah saya merasa bangga dan saya mungkin merasa bersyukur saya gak ada lagi masih lekaan ganggu diperkenalkan dengan usaha ini saya jalankan pak selama 1 tahun serah Alhamdulillah saya punya penghasilan 12.900.000 berbulan kemarin saya pernah banyakan sakit hati mungkin dulu saya ngajak orang sakit hati ada seorang bagian negeri diajak oleh saya Pak JJ yang jelas-jelas aja kalau usaha yang real katanya saya jelaskan oke pak Bapak ngobrol saya ajak ngopi real mana pekerjaan saya dengan pekerjaan Bapak sekarang Bapak sekarang untuk cari UPTD mungkin Bapak harus punya pengetahuan SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun kuliah 4 tahun berarti 16 tahun waktu yang dibuang begitu beres sekolah di apa namanya di wisuda waduh mendigaya punya anak di wisuda kata saya wilujeng susah damau betul pak kalau wisuda kan wilujeng susah damau baru beres sekolah dapat satu lembar di jasa kalau mau kerjakan harus mencari itu lagi nah saya tanya Bapak sekarang sudah kerja berapa tahun gaji Bapak berapa sudah kembali moda belum itu yang tidak real kata saya betul gak saya disini modal 50.000 satu tahun setengah saya jalankan punya penghasilan 12.900.000 setiap bulan ini yang lebih dihasilkan ya mungkin pengalaman saya cukup sekian karena banyak masih yang harus disampaikan oleh para mentor kita ya mungkin dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh